hai 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 bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali dengan Fata Zaki Hak dan dalam video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat game catching fruit ya yang dulu pernah di review gamenya cara mainnya ya ini sekarang kita cara ngebuatnya Oke kita langsung aja masuk ke scratchnya kita buat dulu nah kalau sudah kayak gini kalian pertama itu hapus spread satunya backdrop kan klik yang backdrop di sini habis itu klik habis itu kan klik di kebawahnya sini ada choose backdrop dan kita pilih di sini hmm blue sky aja ya Hai dan yang backdrop kita hapus nah kalau sudah tadi sini subscribe nah disini ada Apple Apple habis itu setelah itu kita di review moments later cari ada di sini ada tool dan ini kita cari lagi misalnya ada sesuatu kena ke bolnya nanti berkurang skornya jadi kita pilih di sini itu kita cari bom aja ya bom bom kalau nggak ada bom di sini jadi kita ganti jadi bol aja ya jadi bolnya nih kita custom kita hilangin jadi jadi kita pakai satu aja ya misalnya pendek penduk lukis ini xx aja ya nih kalau sudah semuanya kita langsung coding ke Apple nya aja ya eh pertama kita go ke event ambil one green flag klik setelah itu ke motion ambil go to random position ke random position di sini ya Hai setelah itu kita ke set eh yaitu set yaitu ya 36 nya kita ganti jadi nah 180 eh memang ganggu ya pencet Ria setelah itu kita ke kontrol ambil forever dan kita ke motion change 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 y by kita ganti 10 nya jadi minus 5 jadi ini bisa turun ya dan kita ke kontrol ambil if yang lebih dari eh kurang dari eh kurang dari nah itu kita ke motion kalau scroll ke bawah nah ambil yang yang y-yang 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 di kurang dari tadi taruh di sini dan 50 nya kita ganti jadi minus 170 ya itu kita masih dimotion ambil go to random position hari itu kita ke masih dimotion lagi ambil ambil set yaitu kita ganti 36 nya jadi 180 jadi ini tuh jadi turun jadi bisa kemana-mana oke dan kita ambil ke event lagi ambil klik ke variable kita make variable ya terus disini score kemudian kita kemudian kita ke kontrol ambil forever nah itu kita ambil if-then dan forever nya setelah itu kita ganti jadi bow bow dan kita ke variable ambil ambil change my variable to by one dan setelah itu kita ganti jadi score by one setelah itu kita masih dimotion ambil set yaitu 70 70 nya kita ganti ganti jadi 80 jadi kalau kenal yang bawahnya nanti pasti ini dan kita langsung ke kodingan bawahnya aja ya Hai pertama kita ke event kayak biasa when green flag klik kita kontrol ambil forever dan ambil if-then if-then nya kita copy jadi dua duplicated caranya kan ke kanan nah ini tuh duplicated kita taruh dua sini satunya dan kita ke sensing ambil key space press dan kita copy jadi dua deh kita duplicated kita taruh satunya disini sama satunya disini 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 kita ganti jadi right arrow dan disini jadi left arrow kemudian kita ke motion ambil change X by 10 dan disini kita ambil lagi change X by kita taruh di bawah ini kita taruh di tongkat di bawah ini kita taruh di tengah-tengah kita taruh di tengah-tengah hai 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 nah udah kayak gini Hai tata diganti aja jadi dokter nih nah disini nyontrolnya tapi dia belum mengikutin ya Hai eh bukan memakai mouse ya makin ini di satu nah jadi itu sudah bisa ya dan kita ke bolnya atau yang lain setelah terserah kalian misalnya kalau yang ini misalnya kalau saya kan simbol nah kalau bolnya kena bolnya jadi berkurang satu skornya Hai dan pertama kita ke event ambil wandern set klik motion ambil go to random position yaitu kita ambil set yaitu minus 2 misalnya kita ganti jadi 180 kemudian kita ke kontrol ambil forever kalau sudah kita ke motion lagi ambil tensi by kita ganti jadi minus 5 ini kayak tadi jadi saya turun Hai atau kalau pen pemudahnya ini kan sama ikat level nah ini tergantung disini Oke setelah itu yang sama juga ya kayak apelnya jadi kita taruhnya aja jadi caranya supaya enggak enggak di copy copy lagi caranya tuh kalian ambil kayak gini jadi semuanya bisa ke bawah kalian geser ke tempat ini spraknya nah kalau taruhin di bolnya nih sampai bergerak yang bolnya ya goyangkan karena pas jadi disini sudah ada Hai yang temen nah Hai nah kalau kan ini kan masih jenis korby one ya tiga jadi kita ganti jadinya satu Hai nih Hai jadi teruang ya dan eh sebelum di save kita gantiinnya jadi ganti namanya jadi catching food nah ini sudah Hai eh dan itu tutorialnya ya Jadi kalau pengen kalian improve lagi atau pengen kalian bagusin lagi enggak apa-apa ya dan kalau pengen mainin gamenya nanti saya taruh di deskripsi dan terima kasih bagian sudah menonton jangan lupa klik subscribe like dan share teman-teman Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time on my next video